Kuliah Kerja Nyata atau KKN di tengah pandemi COVID-19 memberikan tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Situasi pandemi menuntut mahasiswa untuk membuat program KKN yang benar-benar bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dengan bekerja sama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mahasiswa KKN reguler Angkatan 23 Stai, Darul Ulum Kandangan menggelar Pangan Murah Toko Tani Indonesia atau TTI di Desa Halunuk Kecamatan Loksado selasa 28 Desember 2021. Pelaksanaan gelar pangan murah TTI tetap mengedepankan protokol kesehatan, seperti diharuskan memakai masker saat berbelanja, menerapkan sistem antri untuk mengurangi kerumunan, dan diwajibkan menunjukkan keterangan sudah vaksinasi. Hal ini tentu bertujuan sebagai dorongan terhadap percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Saat ditemui, Camat Loksado Fathul Musyali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkap HSS melalui Dinas Ketahanan Pangan yang menggelar Pangan Murah TTI di Desa Halunuk Kecamatan Loksado. Kecamatan Loksado Fathul Musyali dilaksanakan di Desa Halunuk Kecamatan Loksado Kabupaten Musyali Selatan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musyali Selatan dan juga mahasiswa kuliah kerja nyata sekolah tinggi agama Islam Darulung Kandangan. Jadi kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya dalam mendapatkan pangan dengan harga yang murah dan juga pangan yang lumayan dapat dimiliki oleh seluruh kalangan di Desa Halunuk. Kami berharap dengan kegiatan yang dilaksanakan ini, masyarakat bisa dipermudah khususnya dalam mendapatkan pangan karena dilihat dari kondisi geografis di Desa Halunuk sendiri jauh dari pasar tradisional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.